Rekan semuanya, terutama rekan kaum Nasrani, kami harap rekan semuanya tetap tenang dan bersabar, ingatlah bahwa sabar itu termasuk di dalam buah roh yang mutlak harus dipunyai oleh kaum Nasrani sejati. Seperti yang berulang-ulang kami tegaskan, kami tidak pernah sekalipun menghina agama Nasrani. Kami hanya sekedar membeberkan realita dan fakta berdasarkan sejarah, secara apa adanya, alias tanpa ditutup-tutupi. Jadi, tentu saja rekan Nasrani tidak perlu takut, sebab takut itu menandakan bahwa kasih itu belum sempurna. Nama buruk Nasrani itu, sesungguhnya hampir setua agama Nasrani itu sendiri. Tragisnya, nama buruk tersebut tidak melulu terdapat di catatan buku sejarah, namun juga ada di Al-Quran, dan lebih malangnya lagi, juga ada di dalam kitab Injil Perjanjian Baru. Jadi lengkaplah sudah, keburukan dari nama Nasrani tersebut. Maaf ya, rekan Nasrani terkasih, itu adalah fakta dan realitas sejarah, betapapun kalian marah, ataupun ngamuk, mencaci maki kami di kolom komentar, apa yang sudah tercatat di dalam sejarah mustahil bisa kalian rubah. Jadi, daripada kalian menulis berlembar-lembar matian ke kami, kenapa kalian tidak duduk rileks saja mendengarkan urayan sejarah kami. Lagi pula rekan Nasrani harus ingat, bahwa channel kami ini, mungkin merupakan satu-satunya channel yang bergaransi. Artinya, cukup dengan sebutkan, menit dan detik keberapa, kami menghina agama Nasrani kalian, maka berdasarkan bukti palit tersebut, kami akan menutup channel ini. Jadi mohon tenang, dan menyimak baik-baik urayan sejarah, yang akan kami paparkan. Oke, untuk menyingkat waktu, kami mulai saja ya. Beshem ya. Kata Nasrani itu, dalam bahasa Arab juga dilapalkan sebagai Nasrani, untuk tunggalnya, sedangkan untuk jamaknya disebut Nashara. Kata Nasrani, atau Nashara muncul 14 kali dalam Al-Quran. Dalam bahasa Persia dan Suria, kata Nasrani diucapkan sebagai Nasraya. Namun sayang dan tragisnya, semua kata Nasrani, Nashara ataupun Nasraya tersebut, bermakna negatif tanpa terkecuali. Kenapa kata Nasrani punya arti sangat negatif di dalam Al-Quran? Itu karena, kaum Nasrani itu dianggap menuhankan Yesus dan Maria. Jadi, mereka anggap, bahwa kaum Nasrani itu menganut paham triteisme, alias beriman pada tiga Tuhan. Itu, dapat rekan lihat pada Quran 5, Surah Al-Ma'idah ayah 116, yang berisi narasi parodi teatrikal, seolah-olah Tuhan menegur Isa Al-Masih, karena Isa dianggap telah menuhankan dirinya sendiri, dan ibunya. Kemudian dalam parodi tersebut, Isa Al-Masih membantah segala tuduhan tersebut. Sederhananya, dalam Al-Quran, kata Nasrani selalu diasosiasikan dengan paham triteisme. Lebih telakannya lagi, Tuhan ketiga itu bukannya disebut Rok Kudus, namun Siti Maryam, yang notabene adalah ibu kandung Isa Al-Masih. Ini jelas tudingan serius, sebab seolah-olah menganggap, bahwa Tuhan itu tak ubahnya dengan dewa-dewi, yang punya anak dan istri biologis. Itu tadi menjelaskan, kenapa kata Nasrani punya konotasi super negatif di dalam Al-Quran. Ternyata, tak hanya di dalam Al-Quran, di dalam Injil alias perjanjian baru pun, kata Nasrani, meski cuma muncul sekali, namun pengertiannya juga sama buruknya. Kata Nasrani disitu diasosiasikan dengan penyakit sampar. Mohon dimengerti, pada saat itu, penyakit sampar amat sangat ditakuti, karena selain mematikan, juga sangat mudah menular. Ini dapat rekan lihat di kisah para Rasul 24 ayat 5. Bila pengertian dari kata Nasrani itu begitu buruk, lantas, kenapa para pemeluk Kristus, mau menggunakan istilah tersebut bagi diri mereka sendiri? Jawabnya amat sederhana sekali. Mereka, kaum pengikut Kristus masa itu, tidak menggunakan kata Nasrani bagi sebutan diri mereka. Mereka, kelazimnya menyebut diri mereka sebagai, Masihiyun bagi kaum Arab, atau Mesihaya bagi kaum Syria, atau Kristiana bagi kaum berbahasa Yunani. Yang kesemua itu artinya sama, yakni para pengikut Masehi, atau pengikut Kristus, atau pengikut Mesias. Oke, sekarang kita beralih kebahasan, kenapa kata Nasrani bisa berkonotasi begitu buruk, baik di Alkitab maupun di Al-Quran. Rekan semuanya, coba perhatikan, bahwa kata Nasrani dipakai oleh Tertulus, yang saat itu berperan sebagai pengacara kaum Yahudi radikal, untuk mendakwa Rasul Paulus di hadapan Felix, sang wali negeri saat itu. Jadi, mustahil kalau Tertulus akan menyebut Paulus sebagai murid Mesias. Tertulus akan lebih nyaman menyebut Paulus sebagai murid si orang Nazareh, alias Paulus disebutnya sebagai kaum Nasrani. Hal yang sama terjadi di dalam Al-Quran. Al-Quran juga mustahil menyebut aliran sesat penganut Triteisme, sebagai pengikut Isa Al-Masih. Al-Quran selalu menyebut kaum sesat, penganut Triteisme tersebut sebagai kaum Nasrani. Sebagai gantinya, Al-Quran Lazim menyebut pengikut Isa Al-Masih sejati, sebagai kaum Hawariyul. Jadi jelaslah, menyebut orang tersesat tersebut, sebagai pengikut orang Nazaretul akan jauh lebih aman, dan nyaman bagi kaum Yahudi, dan kaum Muslim, sebab Mesias bagi orang Yahudi, dan Al-Masih bagi kaum Muslim, sudah punya konotasi positif. Maka untuk menimpakan istilah yang berkonotasi buruk tersebut, digunakanlah istilah Nasrani, Nasara atau Nasraya, yang artinya sama saja, yakni pengikut orang dari kota Nazira, atau pengikut orang dari kota Nazaret. Rekan semuanya, apakah masalah berhenti cukup sampai di situ saja? Alias semua kerancuan tersebut, tidak lebih hanyalah sekedar masalah bahasa belakang. Ternyata tidak semudah dan sesederhana itu. Konsekuensi super berat tengah menanti, bagi yang menuding, bahwa pengikut Yesus itu, adalah penganut Triteisme. Perhatikan fakta sejarah berikut ini. Dua abad sebelum Nabi Muhammad lahir, tepatnya pada tahun 431 Masehi, Konsili Ephesus di Turki meneguhkan keilahian Yesus, dalam rangka untuk menjauhkan kaum Kristen, dari rongrongan sekte sesat pengikut Arius, yang kemudian hari melahirkan saksi Yehova, dan juga dari rongrongan sekte sesat pengikut Sabelius, yang kemudian melahirkan saksi Yahweh. Dalam konsili tersebut dimunculkan istilah teologis, yang acap kali disalahpahami oleh orang awam. Istilah tersebut adalah Kriotokos, yang arti harafiahnya adalah Bunda Allah. Karena yang dimaksud dengan Bunda Allah itu adalah Maria, maka bagi kaum awam Arab, yang kebetulan berada non jauh di sana, disalah mengerti secara parah. Mereka dengan pikiran awam mereka, menyangka, bahwa Maria itu termasuk Tuhan, karena resmi disebut sebagai Bunda Allah. Ini jelas jauh panggang dari api. Istilah tersebut sesungguhnya dipotuskan kepada diri Yesus semata. Pada saat itu terjadi perdebatan kristologi, tentang kapan Yesus itu bersifat ilahi. Ada yang menyebut, bahwa Yesus itu baru benar-benar ilahi, saat Yesus dibaptis, dan roh kudus turun kepadanya dalam bentuk merpati, dengan disertai suara peneguhan Allah dari langit. Nah, pengertian itulah yang ditentang, dengan memunculkan istilah Triotokos, atau Bunda Allah, yang artinya sebetulnya cukup sederhana, yakni Yesus itu telah ilahi, sejak dari kandungan ibunya, yakni Maria. Bahasa sederhananya adalah, Tuhan telah menjadi manusia, sejak dari dalam kandungan, bukannya ada manusia, yang kemudian menjadi Tuhan akibat dibaptis. Ingat, manusia mustahil bisa menjadi Tuhan. Itulah yang sesungguhnya dilawan oleh ideong Triotokos tersebut. Bapak gereja bernama Santo Epnipanius dari Salamis, pada abad ke-5, atau satu abad sebelum kelahiran Nabi Muhammad, menuliskan, bahwa, istilah Triotokos tersebut, disalah mengerti oleh kaum Nasrani Timur Tengah. Dalam buku ngeresiografinya, alias bukunya tentang sekte-sekte sesat, yang berjudul Panarion, beliau menyebut, bahwa kaum penganut Riteisme, yang salah paham terhadap pengertian Triotokos tersebut, lazim disebut sebagai kaum Koliridian. Perlu rekan ketahui, bahwa kesalahpahaman dari kaum Riteisme tersebut amat sangat parah, sebab meskipun Arius, dan Sabelius itu amat sangat sesat, namun mereka tidak cukup gila, untuk percaya, bahwa Maria itu adalah Tuhan. Sesesat apapun aliran agama Kristen di pusat kekristenan saat itu, tidak pernah ada yang separah itu. Kaum Koliridian tersesat begitu rupa, mungkin karena faktor jarak semata, sehingga mereka menelan mentah-mentah istilah Bunda Allah, tanpa tahu makna dibalik istilah tersebut. Apakah masalah selesai sampai di situ? Tentu saja tidak. Sebab sekte sesat Koliridian, yang percaya Maria sebagai Tuhan tersebut, telah lenyap di pelan jaman. Namun tragisnya, penertian Riteisme dari kaum Koliridian tersebut, ternyata telah terlanjur masuk ke dalam ayat-ayat Al-Quran. Ingat, ada 14 ayat yang sebut kata Nasrani, yang punya penertian Riteisme di dalam Al-Quran. Orang yang pertama kali menyadari, bahwa ternyata ada kesamaan antara pandangan kaum Koliridian Timur Tengah, yang menganut Riteisme tersebut, dengan istilah Nasrani di dalam Al-Quran adalah, seorang cendekiawan Perancis, yang bernama François de Blois. Ini jelas dilematis sekali bagi cendekiawan muslim sejati, yang tahu duduk masalahnya. Rekan semuanya, kesalahan yang menimpa kaum Koliridian itu, meskipun fatal, namun masih bisa dimaklumi, karena adanya faktor kesulitan jarak pada masa itu. Dan alasan terpenting, sehingga mereka itu bisa ditolerir adalah, kaum Koliridian itu cuma manusia biasa. Jadi, itu semuanya, sesungguhnya, hanyalah kesalahan manusiawi belaka. Namun, bagaimana dengan Al-Quran? Apakah Al-Quran juga melakukan kesalahan manusiawi, seperti halnya kaum Koliridian? Jawabnya amat sangat sederhana sekali rekan semuanya, yakni kami tidak tahu. Benar-benar, 100% tidak tahu. Itu, karena kami ini hanyalah orang awam biasa, yang meski gemar membaca sejarah, namun kurang mengerti tentang teologi, apalagi teologinya kaum muslim. Sampai di sini, kita akan sadar betapa parahnya pemahaman kaum muslim, yang masih saja menyerang kaum kristen, dengan menuduh kaum kristen itu, sebagai penganut triteisme. Tuduhan tersebut, sesungguhnya menjadi bumerang, yang akan menyerang inti dari keyakinan mereka, yakni siapakah pengarang sejati dari Al-Quran tersebut. Mungkinkah, Tuhan sejati bisa melakukan kesalahan fatal seperti itu? Jangan marah rekan semuanya, kami hanyalah bertanya, Anda lah yang mestinya bisa menjelaskan ke kami. Oke rekan semuanya, kita sekarang akan beralih ke hal yang meskipun lebih sederhana, namun amat sangat berguna. Lihatlah realita masa silam, jelas dan tegas, bahwa istilah Nasrani pada saat itu, amat buruk konotasinya. Ini berbeda dengan istilah Nasrani masa kini, yang amat sangat positif konotasinya. Kenapa semua itu bisa terjadi? Jawabnya selalu cuma satu, yakni Yesus lah jawabnya. Yesus itu tidak sekedar menebus dosa umatnya, namun juga memberi peladan sempurna bagi pengikutnya. Perhatikan realita berikut ini. Semua orang berkata Pekristen, bisa saja jatuh dalam dosa, namun syukurnya, mereka tidak pernah membawa-bawa nama Tuhannya, saat mereka terjatuh dalam dosa. Ini berbeda dengan pihak lain, yang justru gemar, bahkan bangga sekali membawa nama Tuhannya, saat mereka melakukan hal-hal, yang amat sangat mengerikan. Itulah sebabnya, istilah Nasrani yang dulunya dipandang negatif di masyarakat, akhirnya berubah menjadi amat sangat positif. Ini berbeda dengan pihak lain, yang istilah-istilah khas mereka, semakin lama semakin tambah mengerikan saja. Sebagai penutup, kami sisihkan melucon akhir zaman. Kami punya keponakan, yang entah kenapa dulunya terobsesi menginjili kami. Setelah gagal menginjili kami, beliau rajin sekali mengarahkan, agar channel kami ini berubah menjadi channel, yang menyerang kaum lain dengan ganas, dan penuh penghinaan, persis seperti channel favorit beliau. Mungkin sangka beliau, itulah yang disebut penginjilan sejati. Kami terpaksa belum bisa terima ide briliannya beliau tersebut, karena sejak awal, channel ini tidak ditujukan untuk satu kaum semata. Itu karena kami selalu teringat pepatah, yang katakan, bahwa orang sehat tidak butuh pengobatan, yang butuh pertolongan itu, sesungguhnya adalah kaum yang terhilang. Untuk itulah kami ada. Setelah kami tolak idenya tersebut, maka beliau mendesak kami, untuk ungkapkan apakah agama kami. Dan karena kami selalu katakan, bahwa kami ini hanyalah orang awam biasa, maka beliau katakan, bahwa orang yang malu mengakui agama Nasrani, sebagai agamanya, nantinya juga akan tidak diakui oleh Yesus, Tuhannya sang keponakan tersebut. Nah jelaslah, itu tadi lelucon akhir jaman, yang paling konyol dan paling gila, yang pernah kami dengar. Apakah beliau lupa, bahwa sekarang ini adalah abad 21, alias bukannya abad di mana Nabi Muhammad pernah hidup. Di abad ini, agama Nasrani amat sangat berkibar, dan amat sangat harum namanya. Jadi mestinya, yang harusnya merasa malu itu adalah orang, yang mengaku aku dirinya Nasrani, padahal perbuatannya belum layak disebut Nasrani, karena justru akan menjadi batu sandungan bagi sesamanya. Di lain kesempatan, bahkan beliau masih sempat utarakan kecurigaan beliau, bahwa kami ini sesungguhnya adalah kaum non Nasrani, yang sedang lakukan dusta demi agama, untuk sesuatu tujuan terselubung tertentu. Lelucon beliau ini, jelaslah terlalu tinggi di luar kemampuan otak kami yang serba terbatas ini, sebab dalam setiap kesempatan, kami selalu menyebut diri kami sebagai orang awam. Mana berani, kami nekat menyebut diri sendiri kami, sebagai kaum Nasrani. Sebab kaum Nasrani itu, selain harus punya buah-buah roh, juga tidak bisa cuma membanggakan dirinya sebagai kaum terpanggil. Sebab ada tertulis, banyak yang dipanggil, namun sedikit yang dipilih. Yang dipilih itulah, yang baru layak disebut sebagai kaum Nasrani. Nampaknya beliau itu terobsesi dengan kekerasan, meskipun itu hanyalah kekerasan verbal, alias kekerasan dengan menyakiti lawan lewat kata-kata, atau tulisan, namun tetap saja, yang seperti itu akan disebut kekerasan. Lebih tragisnya lagi, beliau selalu anggap, itulah jalan hidup sejati dari kaum Nasrani. Jalan penuh kemarahan, benci dan dendam, karena merasa diperlakukan tidak adil sebagai minoritas. Rekan semuanya, jangan kaget bila fenomena seperti pada keponakan terkasih tersebut, makin hari semakin semarang. Ini bisa terjadi, karena terjadinya ketidakadilan hukum. Dalam situasi tersebut, maka iblis bersemangat untuk mengobarkan kemarahan, kebencian dan dendam, dalam sanubari kaum Nasrani. Kaum Nasrani yang mestinya wajib memanggul salib, mendadak bisa berubah beringas, dan segera mengganti salib, menjadi pedang kata-kata tajam, juga kata-kata penuh kebencian. Memang, semua itu adalah ulah iblis atau antikris, namun harap diingat, yang namanya iblis itu, juga bisa menggunakan tangan pihak lain. Untuk itu, kami akan perkenalkan agen iblis, yang paling efektif di Indonesia ini. Organisasi mereka itu biasanya kami sebut sebagai saksi Yahweh. Kenapa kami sebut Yahweh? Itu karena organisasi terkutuk ini mendompleng istilah Yahweh, yang sekarang semarak digandrungi kaum Nasrani, yang melihat istilah Allah menjadi tidak nyaman, akibat penyalahgunaan istilah tersebut oleh kaum radikal. Mohon rekan bedakan, antara saksi Yahweh dengan pengagung nama Yahweh. Tak ada yang salah dengan pengagung nama Yahweh, karena mereka masih tetap mengimani kredo, yang persis sama dengan kredo kaum Nasrani lainnya. Sengaja kami bubukkan nama saksi, agar mirip dengan saudara kembarnya yang juga sesat, yakni saksi Yehovah. Saksi Yehovah dan saksi Yahweh mempunyai beberapa kesamaan, yakni, keduanya menolak doktrin Trinitas, dan keduanya juga berasal dari tokoh gereja abad awal, yang telah dikutuk, dan dikucilkan oleh gereja mula-mula. Keduanya juga menolak keaslian Injil yang ada sekarang ini, karena Injil yang sekarang ini berbahasa Yunani, padahal kata Yahweh, atau Yehovah mutlak hanya ada di dalam kitab, yang berbahasa Ibrani. Beda penolakan mereka, terhadap kitab Injil adalah, saksi Yehovah menerbitkan terjemahan Alkitab secara amburadul, agar terjemahan mereka tersebut cocok dengan ajaran sesat mereka. Sedangkan saksi Yahweh menggunakan Injil terjemahan berbahasa Ibrani, yang telah dirombak oleh mereka. Mereka sengaja merombak Injil, karena beranggapan Injil yang ada sekarang ini banyak kesalahannya, misalnya banyak kontradiksinya. Lucu dan konyolnya, apa yang mereka sebut kontradiksi itu adalah anggapan purba, yang telah terselesaikan atau terpecahkan dengan adanya penemuan arkeologis. Beberapa tayangan kami, yang bertema kontradiksi di dalam Alkitab, sebenarnya melupakan respon, terhadap subscriber kami, yang ternyata adalah putra dari si gembong saksi Yahweh. Mungkin rekan semuanya bertanya di dalam hati, kenapa kami bisa menghakimi saksi Yahweh sebagai sesat, padahal kami berulang kali menegaskan, bahwa kami ini, hanyalah orang awam semata. Jawabnya gampang sekali, rekan semuanya. Kami tidak pernah menghakimi siapapun, yang kami katakan tersebut, tidak lebih hanyalah berita tentang penghakiman, terhadap diri sang gembong. Inilah realita yang harus rekan ketahui, agar tidak terjebak masuk ke dalam aliran paling sesat di Indonesia ini. Gembong saksi Yahweh itu, adalah mantan pendeta, yang dipecat tidak hormat oleh Gebeli, alias gereja Bethel Indonesia, dan dikucilkan oleh seluruh gereja di Indonesia ini tanpa terkecuali. Sesungguhnya, ada pula beberapa pendeta yang dipecat oleh gereja mereka masing-masing, namun tidak sampai dikucilkan seperti sang gembong ini. Itu karena, kesalahan pendeta tersebut masih bisa diperbaiki, lewat pertobatan sungguh-sungguh. Bila rekan pergi ke kotanya si gembong, maka cukup katakan kepada tukang becak, untuk pergi ke gereja sesat, maka rekan akan sampai tiba di tujuan. Itu karena, saking tercemarnya reputasi sang gembong tersebut. Meski dikucilkan, si gembong sangat bangga, karena pendirian gerejanya, didukung oleh pemuka agama lain di tempatnya. Kenapa justru didukung oleh agama lain? Itu karena, gereja palsu ini mengajarkan hal-hal, yang bertentangan dengan iman Nasrani yang baku, misalnya menolak konsep Trinitas, dan katakan, bahwa orang, yang dibaptis dalam nama Allah Bapak, Putra dan Rok Kudus tidak sah, sehingga beresiko masuk neraka. Yang harus rekan sadari adalah, si gembong ini mencari mangsa lewat media sosial. Video penyesatannya sangat banyak berkebaran di Youtube. Modus operandinya adalah tetap sama, yakni dengan menjelek-jelekan kata Allah, dan sarankan penggunaan nama Yahweh sebagai gantinya. Lucunya, si gembong selalu menipu dengan katakan, bahwa dia itu dipecat, karena memperjuangkan nama Yahweh. Itu jelas-jelas bualan tanpa dasar, sebab tidak ada satupun gereja di Indonesia ini, yang anti terhadap istilah Yahweh, bahkan dia alias lembaga Alkitab Indonesia, yang selalu gembong musuhi, memasukkan istilah Yahweh dalam kamus Alkitabnya. Kecintaan buta terhadap istilah Yahweh, hanyalah merupakan sasaran antara. Tujuan asli si gembong adalah satu, yakni bila rekan sudah cinta buta, cinta mati terhadap istilah Yahweh tersebut, maka rekan akan dijerumuskan lebih lanjut dengan katakan, bahwa, karena injil yang ada ini tidak memuat nama Yahweh, maka menurut si gembong, injil berbahasa Yunani ini tidak asli, yang asli adalah injil buatan komplotan mereka, yang telah mereka rubah senak udal mereka. Bahaya dari saksi Yahweh, tidak hanya, karena mereka itu selalu sembunyikan jati diri mereka. Namun, mereka juga sengaja kobarkan amarah, kebencian dan dendam, terhadap agama lain, yang mereka anggap menindas minoritas. Nampaknya, mereka punya tim yang menjadi provokator khusus di channel keagamaan. Tim tersebut akan mengelopori jawaban pedas, kasar, dan menghina terhadap agama mayoritas, di kolom komentar Youtube atau media sosial lainnya, sehingga kaum Nasrani, yang polos bisa ikut terpancing untuk mengeluarkan semua umpatan kasar, yang tidak mencerminkan jati diri dari seorang Nasrani. Teknik ini sebetulnya bukan hal baru. Saat kuasa kegelapan gagal mencobai manusia lewat tiga tata, yakni harta, tahta dan wanita, maka keluarlah jurus andalan dari kuasa kegelapan, yakni menimbulkan amarah, benci dan hendam. Umumnya, orang yang gagal dicobai dengan tiga tata itu tadi, akan terjerungus masuk rangkap andalan sang iblis. Lantas apa gunanya iblis membangkitkan gejolak amarah, benci dan hendam? Iblis itu tahu persis, bahwa roh kudus itu adalah roh kasih, sehingga mustahil betah berdiam di dalam diri orang, yang telah kerasukan amarah, benci dan hendam. Nah, itulah peran paling berbahaya dari sang gembong saksi Yahweh, dan hal tersebut telah terbukti efektif, sehingga seorang keponakan terkasih kami, tidak berani menginjili putra si gembong, apalagi untuk mentritisi beliau. Padahal, kami telah beberapa kali menasehati keponakan tersebut, untuk menginjili putra si gembong, daripada beliau merecoki kami terus menerus. Kenapa bisa terjadi hal demikian itu? Itu karena telah terbangun solidaritas, antar sesama pengumbar kebencian. Jadi, berlaku Pameo, sesama pengumbar kebencian dilarang mengkritisi, apalagi sampai saling menginjili. Tidak boleh itu. Mohon rekan semuanya waspada, agar tidak akan pernah lagi ada, keponakan-keponakan lain yang sesungguhnya baik hati, namun tergelincir oleh tipu daya kuasa kegelapan, lewat provokasi dari saksi Yahweh. Oke rekan semuanya. Nantikan tayangan kami berikutnya, dan jangan lupa untuk pencet tanda berlangganan, juga pencet tanda jempol, dan bagikan tayangan ini ke media sosial kalian. Wassalam. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!